Baik selanjutnya kita uji coba Pergerakannya lumayan smooth Selanjutnya kita uji coba menggunakan telur Ya baik kawan-kawan kita lanjutkan pekerjaan Ini adalah pekerjaan pembuatan mesin tetas otomatis Yang sudah kita rilis di video sebelumnya di bagian pertama Dan ini adalah bagian kedua Baik selanjutnya kita akan pasangkan termostat dan hegrometer Yang berfungsi sebagai sensor temperatur dan kelebaban Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya seperti ini kawan-kawan nanti posisi penempatannya ya Kita pasangkan ini adalah tampilan depan Oke selanjutnya kita pasangkan lampu ya Saya menggunakan 5 buah lampu pijar nantinya Yang tersambung secara paralel Lampu pijar ini akan kita gunakan sebagai pemanas ya Pemanas ruangan mesin tetas Terima kasih telah menonton! Baik kawan-kawan lampu sudah selesai kita pasangkan Ya nanti akan terlihat seperti ini Baik selanjutnya kita pasang instalasi kelistrikanya Ini adalah input dari timer ya Dan ini adalah output atau nanti akan kita hubungkan ke motor Dimana nanti timer akan bekerja setiap 3 jam sekali dengan durasi 6 detik Baik sudah selesai kita pasangkan Yang sudah terisolasi ini adalah bagian netral Ada pun yang belum itu adalah fasa atau api Baik ini adalah sensor temperatur dan sensor kelambaban Ya untuk lebih jelasnya kawan-kawan bisa melihat diagram rangkaian yang sudah disampaikan di awal tadi ya Selanjutnya kita pasangkan motor penggeraknya ya Sudah kita rangkai seperti ini Ya disini kalau kita lihat template ya Jenis motor penggeraknya adalah jenis motor sinkron ya kawan-kawan Dengan tegangan kerja 220V sampai 240V Selanjutnya frekuensi 50 per 60Hz ya Dengan putaran 5 per 6 RPM ya atau round per menit Selanjutnya daya 4W Baik kita pasangkan Oke Baik selanjutnya kita uji coba Pergerakannya lumayan smooth Selanjutnya kita uji coba menggunakan telur Ya jadi seperti ini sudah selesai kita pasangkan ya Sudah kita rapikan Dan ini adalah lampu teropong kawan-kawan yang berfungsi untuk melihat kondisi telur Baik kita lanjutkan pekerjaan Ini adalah proses pembuatan pintu depan dari mesin tetas Disini saya menggunakan kaca sebagai tampilan depan ya Kebetulan saya menggunakan kaca bekas yang ada di rumah Terima kasih telah menonton! Baik selanjutnya kita pasangkan pintu mesin tetasnya ya Baik kita pasangkan pintu mesin tetasnya ya Baik kawan-kawan sudah selesai kita kerjakan pembuatan mesin tetas otomatis Seperti ini bagian atasnya ya Nah disini kita tempatkan khusus untuk peralatan kontrol ya dan instalasi kelistrikannya Ya baik selanjutnya disini untuk lampu teropongnya Saya menggunakan pipa paralon ya Tunjuannya agar nanti cahayanya tidak menyebar dan fokus begitu kawan-kawan Ya seperti ini contohnya Ini saya uji pada saat malam hari ya kawan-kawan untuk melihat kondisi telur Baik selanjutnya ini adalah termostat dan higrometer Ya seperti ini penampakan di dalam mesin tetas ya kawan-kawan sudah kita letakkan telurnya Dengan jumlah lampu 5 buah Ya baik ini kita lihat pergerakan telur setelah 3 jam ya kawan-kawan Dan bergerak selama 6 detik Baik di bawah ada kita letakkan wadah air ya Yang berfungsi untuk pengontrol kelemaban di dalam ruang mesin tetas Ya baik kawan-kawan demikian semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!